Hai, selamat datang ke All Things Tare Indonesia. Aku Gaby dan kali ini aku akan tunjukin ke kalian tutorial curly house space bun yang manis seperti ini. Tektiknya mudah dan cocok untuk aku hangout sama temen-temen atau datang ke acara festival musik. Nonton terus ya untuk tau cara membuatnya. Sebelum menata rambut, biasanya aku selalu keramas dengan Trismed Deep Cleanse and Protect Shampoo dan Conditioner. Yang bagus banget untuk rambut berminyak, sehingga rambut aku tidak akan lepet dan tetap bervolume. Nah, supaya rambutku lebih lebap dan mudah diatur, aku biasanya pakai ini nih, Sunsilk Soft and Smooth Vitamin. Biasanya aku pakai ini sebelum saling rambut. Dan aku aplikasikan ke seluruh batang rambut secara merata. Seperti ini. Selanjutnya, ambil sebagian rambut dari bagian mahkota kepala. Seperti ini. Lalu kamu bagi dari bagian tengah dahi hingga ke belakang kepala. Seperti ini. Nah, besar kecil dan cepol bisa kamu tentukan dari seberapa banyak kamu mengambil rambut. Ambil salah satu bagian rambut dari yang kamu bagi dua tadi. Lalu buat ponytail dengan posisi yang cukup tinggi. Dan ikat menggunakan karet. Nah, kalau kamu ingin hasil cepolmu lebih ramping, kamu bisa pelintir ponitelmu lebih ketat. Seperti ini. Tapi, kalau kamu ingin hasil cepol yang lebih bervolume, kamu bisa menyaksaknya terlebih dahulu. Caranya, sasak rambutmu sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Lalu, semprotkan dengan hairspray. Di sini aku menggunakan Tresme Salon Finish Extra Hold Hair Spray. Jika sudah, lanjutkan ke sisa ponytailmu. Pelintir ponytail ke arah luar. Lalu, lingkarkan ponytailmu di sekitar karet rambut. Hingga berbentuk menjadi cepol. Selipkan ujung-ujung rambut di bawah cepol. Lalu, jepit menggunakan bobi pin. Setelah itu, ulangi langkah yang sama pada bagian rambut sebelahnya. Mudah kan menata rambut dalam gaya curly house face bun? Begini hasil akhirnya. Kalau kamu suka dengan tutorial ini, dukung terus ya channel Oting Start Indonesia dengan cara like dan subscribe channel ini. See you on the next video. Bye!